Halo, co-friends. Pada soal ini diketahui sebuah mobil bermasa M sama dengan 100 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi kecepatan awalnya yaitu V0 sama dengan 72 km per jam. Di sini kita ubah ke dalam satuan meter per sekon, yaitu 72 dikali 1000 dibagi 3600. Hasilnya 20 meter per sekon. Lalu setelah bergerak sejauh 400 meter, jadi di sini S merupakan jarak yang ditempuh mobil yaitu 400 meter. Kecepatan benda menjadi 144 km per jam, jadi Vt sama dengan 144 km per jam. Di sini Vt merupakan kecepatan akhir. Kita ubah ke dalam satuan meter per sekon, yaitu 144 dikali 1000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 40 meter per sekon. Kemudian, di sini percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pada soal ini yang ditanyakan adalah usaha total yang dilakukan benda pada saat itu, di sini sebagai W. Kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus usaha yang berkaitan dengan perubahan energi kinetik, yaitu W sama dengan delta Eka, di mana rumus umum dari energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V0 pangkat 2. M merupakan masa benda, kemudian V merupakan kecepatan benda. Maka di sini besar usaha yaitu W sama dengan setengah dikali M dikali Vt pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Vt merupakan kecepatan akhir, lalu V0 merupakan kecepatan awal. Maka di sini setengah dikali 100 dikali 40 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2, yaitu 50 dikali 1600 dikurang 400. Hasilnya adalah 50 dikali 1200, yaitu 60.000 Joule. Jika kita lihat pada pilihan jawaban di soal, tidak terdapat jawaban yang sesuai. Maka kita buat pilihan F yaitu 60.000 Joule. Maka jawabannya yaitu F. Sampai jumpa di soal berikutnya.